Intro Apakah kita menyerah? Indonesia tidak boleh menyerah. Negeri ini harus bangkit melawan Corona. Ayo, kita satukan niat, kita bantu pemerintah yang telah berusaha maksimal dengan cara kita minimalisir pergerakan penyebaran virus Corona dengan cara Pasar otomotif Indonesia masih menyimpan potensi yang besar. Hal ini membuat sejumlah brand baru berdatangan. Di satu sisi terdapat pabrikan yang menunjukkan tren penjualan yang kurang prima, Nissan salah satunya. Sejak hadir lewat PT Nissan Motor Indonesia pada 2001, pabrikan Jepang ini terus menghadapi tantangan dan terus melakukan sejumlah strategi. Buah dari perjuangan itu mampu tercapai pada 2012 dengan total penjualan 67.143 unit. Tapi, setelah itu penjualan Nissan terus tergerus. Meski kemudian NMI memperluas segmen dengan menghadirkan brand Datsun pada 2014, ternyata angka penjualan tak mampu tekatrol secara optimal. Tahun ini, Presiden Direktur NMI, Isau Segikuchi, menyatakan, fasilitas produksi di Indonesia telah resmi dihentikan. Pabrik di Purwakarta, Jawa Barat yang digunakan untuk memproduksi mobil Datsun resmi ditutup pada Januari 2020. Meski demikian, NMI memastikan bahwa Nissan akan tetap hadir di Indonesia. Penutupan pabrik itu pun diklaim tidak akan berpengaruh terhadap penjualan dan pelayanan Nissan di Indonesia. Catatan penjualan terbaik terjadi pada tahun 2012 dengan posisi peringkat ke-6 dari seluruh pabrikan yang terdaftar dalam gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia. Pada tahun 2013, penjualan Nissan turun menjadi 61.457 unit dan kembali turun pada 2014 hanya dengan 35.000 unit. Pendurunan pun terus terjadi hingga mencapai titik terendah pada 2018 yang hanya mengantungi penjualan sebanyak 6.885 unit dan membuat beran ini sempat terlempar pada peringkat 11. Sedangkan Datsun yang mulai hadir pada 2014 sendiri sempat membocaki penjualan tahunan sekitar 29.000 unit. Tapi sejak 2016, penjualannya juga terus merosot hingga hanya mengantungi penjualan sekitar 7.000 unit pada 2019. Dari sisi peringkat penjualan, Datsun pun memiliki nasib yang serupa dengan Nissan karena Datsun juga sempat menempati peringkat ke-6. Meski kemudian juga harus terlempar pada posisi ke-11. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!